Real Madrid tampil sangat luar biasa saat mereka menyingkirkan Barcelona di Copa del Rey. Pelatih Los Bancos, Carlo Ancelotti, merasa bahwa timnya telah memainkan satu pertandingan yang sempurna di markas rival mereka. Real Madrid berhasil hancurkan Barcelona pada leg kedua babak semifinal Copa del Rey tahun 2022-2023, bermain di Chamno, Kamis 6 Apil tahun 2023 dini hari, Los Blancos menang 4-0 atas tuan rumah. Agregat skor 4-1 untuk Real Madrid. Selesai laga, Ancelotti sangat gembira dengan penampilan heroik timnya di leg kedua dan mengatakan kepada para wartawan dalam konferensi per setelah pertandingan. Itu adalah pertandingan yang lengkap. Ketika Anda menang 4-0 di Camp Nou, itu adalah segalanya, jelasnya. Kami memainkan pertandingan yang hebat. Gol pertama mengubah dinamika, kami menemukan lebih banyak ruang dalam transisi. Awalnya sedikit sulit, tetapi di babak kedua kami bermain sangat baik. Kami tidak panik saat mereka menekan dan kami tahu bagaimana memanfaatkan ruang dalam transisi. Kami telah memainkan satu pertandingan yang sempurna lanjut pelatih asal Italia tersebut. Musim ini, Benzema gagal menyamai performa yang sama saat ia memenangkan Ballon d'Or pada bulan Oktober lalu. Berjuang melawan cedera dan tidak mampu mencetak gol yang sama. Namun, sang striker telah mencetak hati dalam dua laga beruntun sejak jeda internasional. Dia telah mengubah segalanya. Ia masih merupakan salah satu pemain terbaik di dunia tanpa diragukan lagi. Jika dia fit, dia adalah salah satu yang terbaik, Puji Ancelotti. Sehingga jumlah golnya musim ini menjadi 25 gol dari 31 pertandingan di semua kompetisi. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik selama jeda internasional. Dia telah menemukan kondisi optimal dan kualitasnya membuat perbedaan tanpa keraguan. Real Madrid akan menghadapi Osasuna di partai final yang akan dilangsungkan pada tanggal 6 Mei mendatang. Los Blancos akan berpeluang untuk meraih gelar Copa del Rey pertama mereka sejak tahun 2014.